Dalam penanganan kasus tukar guling lahan aset pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2008 yang telah masuk dalam status penyidikan, tim penyidik pidana khusus Kejangsa Negeri Seluma merencanakan untuk mendatangkan tim ahli dari Jakarta. Diungkapkan kasih Pitsus Ahmad Gufroni, dari koordinasi yang telah dilakukan dengan tim ahli penyidik Pitsus Kejari Seluma akan mendatangkan tim ahli untuk melakukan penghitungan kerugian negara pada perkara tukar guling lahan aset Pemkap Seluma tahun 2008 tersebut. Gufroni juga mengatakan penghitungan kerugian negara ini sangat penting dan harus dilakukan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Penghitungan kerugian negara ini memerlukan waktu lama karena akan dilakukan penelitian secara rinci terhadap objek yang dilakukan tukar guling. Jika kerugian negara telah diketahui maka akan dilakukan tahap selanjutnya termasuk kemungkinan penetapan tersangka. Tim sudah berkoordinasi dengan ahli, salah satunya ahli lembaga independen dalam hal menilai harga tanah. Mungkin dalam waktu dekat tim akan turun untuk menemukan penilaian terhadap penilai harga tanah yang menjadi objek penyidikan kita. Berarti akan segera ditentukan didapatkan nilai KN? Mudah-mudahan, kalau tidak ada halangan, prosesnya akan semakin dekat dan semakin clear.